Pemerusaha Kakor Lantas Polri, Herjen Pol Aan Suhanan menyerahkan 500 kendaraan roda 2 kepada Polda Banten hingga Polda Jawa Timur untuk Satgas Urai Kemacetan. Herjen Pol Aan Suhanan menjelaskan, pementukan Satgas Urai Kemacetan ini guna mengantisipasi kepadatan jalan saat musim mudik balik lebaran dan seperti diketahui, 193,6 juta jiwa diprediksi akan melakukan perjalanan mudik ke kampung halamannya masing-masing. Kakor Lantas Polri, Herjen Pol Aan Suhanan menyerahkan 500 kendaraan roda 2 kepada Polda Banten hingga Polda Jawa Timur untuk Satgas Urai Kemacetan. Herjen Pol Aan Suhanan mengatakan akan membentuk tim pengurai kemacetan serta mendistribusikan 500 kendaraan roda 2 untuk mendukung subsat gas Urai Kemacet sehingga bisa memaksimalkan, memperlancar, menjamin keselamatan masyarakat di saat mudik lebaran nanti. Menurutnya strategi untuk melayani masyarakat sangat diperlukan, mengingat jalur darat masih menjadi pilihan utama bagi para pemudik. Kakor Lantas berharap dengan dibentuknya tim Urai Kemacetan dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, sekaligus memperlancar arus lalu lintas dengan membantu pengendara yang mendapati gangguan pada saat mudik lebaran dan arus balik lebaran. Jadi hari ini kita serahkan sebanyak 500 unit kendaraan roda 2 untuk tim Urai Kemacetan, terutama nanti untuk antisipasi arus mudik dan arus balik tahun 2024 ini, di mana animo masyarakat ini cukup tinggi, kemudian kelihatan anep tahun lalu banyak sekali trouble spot yang mengakibatkan kemacetan maupun perlambatan. Terutama untuk para pengumudi yang berhenti di bawah jalan atau mendapat gangguan, anak tim inilah nanti yang akan menyelesaikan permasalahan itu. Nanti di tiap polda, mulai dari Banten sampai dengan Jawa Timur, kita bentuk tim Urai Kemacet ini. Betul, jadi nanti cara bertindak yang dilakukan patroli sesuai dengan jam rawannya, kemudian apabila dari common center ada laporan ada gangguan atau ada titik kemacet, tim inilah yang akan turun untuk mengurangi kemacetan tersebut. Dari Jakarta, Juli Suharta dan Ketut Sumadiasa melaporkan.